Halo Sobat Bonsai dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi di channel Sila Suantara. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membesarkan batang pohon kimeng ya, yang akan kita olah menjadi bonsai dengan metode pecah batang ya. Dan di sini saya sudah punya pohon kimeng yang akan kita proses nantinya ya. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah support channel ini. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Supaya lebih berkembang dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan info terbaru dari channel Sila Suantara. Gak usah berlama-lama lagi ya, langsung saja kita eksekusi. Tonton videonya sampai habis ya, jangan di skip supaya informasinya nyambung. Oke? Nah, inilah dia pohon kimeng yang akan kita proses ya. Kita akan melakukan metode pecah batang, supaya batang bagian bawahnya ini cepat besar ya, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja ya. Kita akan praktekkan ya. Kita akan bongkar dulu media tanamnya, teman-teman. Nah, sebenarnya dalam memperbesar batang pohon kimeng itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan ya. Yang pertama itu teman-teman bisa menggabungkan beberapa pohon kimeng yang digabung jadi satu, supaya batangnya ini cepat besar. Dan yang kedua, bisa dengan cara pecah batang yang seperti akan kita lakukan pada saat ini ya. Nah, ini sebenarnya pohon kimeng yang sudah pernah kita proses ya sebelumnya, di mana pohon kimeng ini sudah pernah saya cangkok sebelumnya, di mana videonya sudah ada ya. Dan teman-teman bisa menontonnya di video saya yang sebelumnya ya. Dan sekarang kita akan melakukan metode pecah batang untuk mempercepat pembesaran batang pada pohon kimeng ini ya. Nah, bagaimana teman-teman disini bisa dilihat ya, perakaran dari pohon kimeng ini. Nah, perakarannya sudah rimbun ya, sudah sangat banyak. Dan sekarang kita akan melakukan cuci akar terlebih dahulu ya. Nah, pencucian akar disini bertujuan untuk menghilangkan media-media yang melekat pada akar ya, supaya nantinya kita bisa lebih mudah melihat akarnya. Dan kita lebih mudah melakukan pecah batang ya pada pohon kimeng ini ya teman-teman. Nah, beginilah keadaan pohonnya setelah kita melakukan cuci akar ya. Dan sekarang langsung saja kita akan pecah batangnya ya. Nah, kita lihat dulu pada bagian bawah. Nah, di sini. Nah, dan disini nanti pada saat melakukan pecah batang, kita akan melakukannya dari bawah ya teman-teman. Dari bawah, kita akan memencahnya menjadi 4 bagian ya. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini ya. Nah, langsung saja kita akan pecah batangnya ya. Selamat menikmati. Nah, seperti ini. Dan kita akan membelah lagi pada bagian ini ya. Kita akan memencahnya menjadi 4 bagian ya teman-teman. Nah, bisa dilihat seperti ini ya teman-teman. Nah, beginilah keadaannya setelah batangnya kita pecah ya. Dan pada bagian tengah ini kita akan ganjal ya menggunakan batu supaya nanti batangnya tidak menyatu kembali ya. Nah, di sini saya akan menggunakan batu mengganjalnya. Teman-teman juga bisa menggunakan bangu atau apa saja ya. Yang penting bisa membuat pohon ini terbuka ya. Supaya nanti tidak menyatu dengan batang yang lain ya. Nah, bisa dilihat teman-teman. Dan beginilah keadaan batangnya setelah kita pecah ya. Dan kita ganjal dengan batu ya. Nah, sebenarnya tujuan dalam pecah batang ini adalah untuk mempercepat pembesaran batang pada bagian bawah ini ya teman-teman. Dan nantinya jika batang ini sudah kembiumnya menutup, otomatis batang pada bagian bawah ini akan mempengkak ya. Dan jika nanti di sebelah sini masih terlepas rongga, kita bisa memecahnya lagi menjadi 8 bagian ya jika memungkinkan ya. Kalau tidak memungkinkan, pecah 4 saja sudah cukup ya teman-teman. Nah, setelah itu langsung saja kita akan tanam kembali pohon ini ya. Nah, langsung saja kita akan menanam pohon ini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit tips bagaimana cara saya menanam pohon pada pot ini supaya lebih maksimal untuk saya nanti dalam mengontrol pertumbuhan akarnya ya. Nah, bisa dilihat seperti ini pada bagian pot yang bagian tengah saya isi dengan botol bekas air mineral ya seperti ini. Nah, tujuannya nanti ketika pohonnya nanti kita tanam seperti ini. Nah, ketika medianya turun pohonnya akan tetap berada di ketinggian seperti ini ya. Dan kita akan lebih mudah untuk mengontrol perakarannya ya. Nah, dan tidak lupa saya akan menaruh alas seperti ini. Alas datar ya seperti biasa. Dan pohonnya kita akan taruh saja. Nah, berhubung juga di sini akarnya sudah lebat. Sudah lebat di sini. Saya tidak perlu melakukan potong akar ya. Saya hanya taruh seperti ini. Nah, di sini teman-teman. Otomatis nanti akarnya akan langsung mengarah ke bagian bawah ya. Nah, di sini juga saya akan melakukan seleksi sedikit pada perakarannya ya. Nah, sembari kita tanam. Kita langsung menetak akarnya ya. Supaya tumbuhnya nanti bisa bagus ya. Sesuai dengan arah yang kita inginkan ya teman-teman. Nah, dan nanti untuk kedepannya kita juga akan melakukan seleksi lagi ya pada perakarannya. Nah, ini hanya tahap awal. Bagaimana kita melakukan pecah batang dan mengharapkan batang ini menjadi cepat besar. Nah, nanti untuk akarnya sendiri kita juga akan melakukan seleksi ya. Bagaimana nanti kita memilih akar yang bagus. Mana akan kita simpan dan akan kita buang ya. Nah, setelah itu di sini saya akan menambahkan extension seperti ini ya. Extension ini berfungsi untuk menambahkan media tanam pada bagian atas ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi media tanamnya ya. Nah, bagian bawah sudah. Dan pada bagian atas daunnya saya biarkan ya. Saya tidak akan melakukan pengurangan pada bagian atas. Nanti daunnya juga akan tontok sendiri ya. Saya akan biarkan saja seperti ini. Karena juga pohonnya masih berukuran kecil ya. Nah, dan juga tadi pada bagian bawah saya tidak melakukan pengurangan akar yang begitu besar ya. Saya biarkan seperti ini. Sekarang kita hanya tinggal menjeram pohon ini dan kita akan taruh pada tempat yang teduh ya. Dan kita akan menunggu perkembangannya beberapa hari kemudian. Oke. Nah, jadi sekian dulu tips singkat pada video kali ini mengenai cara memperbesar batang kimeng dengan metode pecah batang ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, saran dan feedback dari teman-teman sangat saya butuhkan untuk kemajuan saya pribadi dan perkembangan channel ini. Sebelum kita akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Jika bermanfaat, dan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. See you on the next video. Dan salam bonsai Indonesia. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!